Ada siapa ya? Bude Clara sama siapa tuh? Ada dua orang ya? Coba kita lihat, Bude! Yes Monique, thank you banget disini. Bude Clara Monster sudah bersama dengan kedua romer, kedua tim yang akan beradu untuk penutupan MPL Indonesia season yang ke-10 di minggu yang ke-5. Ada Samohate dan juga Godiva, boleh disapa langsung dong Samohate. Tauan-tauan Nick, mana suaranya? Rame, Aura Femmes, Godiva, gas. Halo Aura Femmes. Wow, Bude, rame banget. Aku tuh dari dalem aja udah bisa denger teman-teman Sonic dan juga Aura Femmes yang semangat kali ya Bude Clara. Bener, jadi kita mau langsung breakdown aja dari kedua romer ini yang bersatu disini, Godiva. Di minggu yang lalu atau di lag yang pertama kemarin, hasil mungkin tidak sesuai dengan keinginan Aura. Untuk match kali ini, dirubah gak nih hasilnya? Iya, lupain, lupain. Lupain aja? Lupain aja. Gimana cara ngeriset nih buat ngelawan tim Onyx? Namanya jangan diinget yang lag 1 kita kalah, phone aja. Kok lu lag 1 kalah kok? Gue ingetin lagi, gue ingetin. Diingetin, diingetin, diingetin. Gak boleh dilupain. Bude-bude aku mau dong juga tanyain sama HT, kira-kira gimana sih hari ini persiapannya untuk melawan Aura Femmes? Persiapannya sih gak ada yang spesial ya, biasa-biasanya cuman kita bakal kasih yang terbaik lah ya pasti. Biasa-biasa aja tapi kasih yang terbaik kan? Oh ya jelas, Godiva juga kan? Tapi Godiva kamu ngeliat sama HT jadi romer yang akan ngelawan kamu atau malah yang lain? Kan romer dari Onyx gering diganti terus nih. Kamu sebenarnya berharapnya ngelawan siapa sih hari ini? Berharapnya lawan sama HT sama Sans. Samo HT sama Sans? Iya. Dua-duanya itu kombinasi ini dua. Kenapa? Kenapa mereka? Orangnya ada di sini soalnya. Oh orang respect ya? Jujur sekali Godiva loh. Jujur. Aku juga mau nyanyaku Godiva nih. Godiva kalau ngeliat sama HT deh. Kalau tadi kan Godiva nih, kalau sama HT ngeliat Godiva sama-sama kalian kan sering bermain Kadita nih. Kalau dilihat-lihat mendingan Kaditanya Godiva kali ini di band apa gimana nih? Masih rahasia sih, tapi pengennya sih gue band sih kok. Respect gue lah. Respect band. Kamu Kadita God, Godiva. Ngeliat banyak banget yang pemain sekarang main Kadita. Ada gak sih yang paling meresahkan buat kamu? Dia cukup meresahkan gak kalau main Godiva jadinya kan? Main Kadita. Keresahan. Iya meresahkan gak dia kalau pakai? Jago dia Kaditanya. Dia top global soalnya. Kenapa? Dia top global Kadita kan soalnya. Jago dia. Ini top global. Aku belajar dari lu. Aku belajar dari lu. Dia sangat humble ya. Iya ya jadi tempat untuk saling puji memuji nih ya. Iya makanya ini adem-ayem banget di MPL Arena. Tapi dari Samohate sendiri, kamu melihat match ini di lag yang kedua. Ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan gak sih untuk Aura atau untuk Godiva nanti yang bakal ketemu? Jangan galak-galak lah. Edol. Jangan galak-galak katanya. Godiva gimana tuh jawabannya? Kasih kita menang sih. Soalnya kan lu udah menang lag satu. Ganti-ganti ya ini. Jujur banget tuh. Oke. Mau dikasih gak? Enggak sih kayaknya. Enggak sih kayaknya. Kira-kira siapa yang bakal menang ya. Ayo Sonic dan juga Aura Fem siapa yang bakal menang. Karena suaranya. Siapa yang bakal menang tentu langsung dibuktikan di line of dawn. Inilah dia. Pembuktian untuk Onyx Esports dan juga Aura Fire. Sampai jumpa di video selanjutnya.